menyelamatkan orang, mengajak orang masuk surga bukan ikut setan untuk menjorokkan teraka kan gitu Nabi itu mencintai kamu luar biasa, kamu mau kafir aja disayangi Nabi, doakan Nabi tapi kalau kamu matinya kafir, Nabi udah gak boleh mendoakan kamu kan gitu ya kamu itu mau membalas, mau gak itu Nabi terus memperhatikan kamu pendekatan dakwah itu, kabarkan tentang azizun ala iman itu gitu loh, jangan ayo-ayo cinta Nabi, emang gue pikirin kan gitu tanya mudah itu kasih tau itu anak-anak muda, Nabi itu mencintai kamu, luar biasa, kamu mau kafir aja, disayangi Nabi, doakan Nabi tapi kalau kamu matinya kafir Nabi udah gak boleh mendoakan kamu, kan gitu para wali, para ulama itu meneruskan Nabi, jadi ya kayak begitu juga makanya Sopo kah, Habib Sopo kah ini Yaman terkenal, besok kalau aku mati aku minta dikubur dikuburan ini yang dia minta itu kuburannya orang-orang pasir kan pada kaget, lo iya aku dikubur di situ, biar pengundi kuburan di situ semua gak dihukum lagi sama molekat karena kan molekat paling tidak sungkan sama aku kayak gitu loh nah ini bahasa ini yang harus dikubur jangan terlalu fakir banget lah fakir yurigit fakir yurigit fakir yurigit fakir yurigit fakir yurigit kasihan mematai kanja Nabi karena kesannya kisah ini, ulama ini memusuhi orang falsek apa-apa kan itu sejak kapan kayak gitu itu iya sah sahabat Nabi mendoakan jelek kepada orang itu kanja Nabi kan, eh jangan begitu, kamu namanya membantu setan ya maksudnya itu diganggu setan supaya masuk neraka eh malah kamu doakan buruk sekalian berarti kamu membantu setan misi kita itu adalah menyelamatkan orang mengajak orang masuk surga bukan ikut setan untuk jorokikan neraka kan gitu ini kan yang jarang dibicarakan karena terutama di keadaan dakwah hari ini karena makanya gergeten ya semua lirik saya tentang Rasulullah tentang cinta Rasulullah bukan yang lain tentang cinta Rasulullah kita laku yang jadi ya Rasulullah cintamu bukan ya Rasulullah aku mencintamu enggak, cintamu engkau mencintai aku melebihi ibuku